enggak setepak hehehe 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 ketemu mana kalau aku dulur ini channel Jempol Lindo sambal pedas pedas betul sambalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anggap aja serius-serius bahas situasi ini mergok yuki kahanan ini gak karu-waruan jadi gini yusin kudung hati-ngati di itu kudu waspada di yang penting seger waras ya sambung sejururan lewat kendali silaturahim dibangun sehat lahir batin pikiran sehat hati sehat tentrem karena orang tentrem itu gak weh kebahagiaan kebahagiaan kayak imun karena itu dulur ya akhir ini so kuat ngadepi situasi ini temennya kali ini gak panas gitu tapi makanya untuk mengikuti aja dipotong-potong dan itu gak gagal paham ngadepi situasi ini judulnya itu panas gawat kenapa? karena PPK judulnya PPK yang gagal terus ada isu dikaitnya ada isu seruan nasional apa Jokowi and game tersebut 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 ini jadi PPKM yang berlakukan karu pemerintah mulai tanggal 3 Juli nanti Rp10 Juli ini aku yang menilai gagal dan bukan hanya orang lain bukan hanya pihak lain yang menilai gagal tapi termasuk aku diomongnya karu Menteri Kesehatan Budi Gunadi itu media yang sudah menulis itu pernyataannya Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi contohnya ini dikutip tokobisnis.com jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa pelaksanaan pembatasan darurat memang belum sempurna dan memenuhi target jari Pak Budi Gunadi itu jari aku lor menurut Pak Budi Gunadi pemerintah makanya pemerintah akan memperbanyak testing tes tracing dan treatment di pergono target-target yang belum tercapai akhirnya pemerintah akan melancarkan terus mengkampanyakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat jari Pak Budi Gunadi laukurane tekondi dinilai iku kurang tepak atau kurang kena target sasarane Kak Kene tekondi menilainya rupanya ada 6 indikator yang dijadikan alat ukur parameter ukur bahwa pelaksanaan PPKM darurat kemarin yang dimulai sejak tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli itu kurang mengenai sasaran apa apa ya tidak mencapai target yang diinginkan apa 6 indikator ketiga terakhir penurunan mobilitas nomor 5 angka positifitas atau positivity rate terakhir target menekan laju penularan itu ukuran itu ya lho, terus ini bahas CCG halon-halon ini dan kok nyerempet-nyerempet pertama soal pengetesan lho target pemerintah mentargetkan ngetes itu Rp324.000 per hari khusus di Jawa dan Bali saja pemerintah ternyata cuma mampu melakukan pengetesan testing terhadap Rp127.000 per hari dan itu pun ternyata angkanya angka nasional dari Rp127.000 bukan angka pada dua wilayah ini, Jawa dan Bali tapi itu angka nasional dari sisi itu dinilai sudah gagal karena target pengetesannya tidak tercapek tidak sampai separuh dari target terus alat ukur kedua perlacakan pelacakan pelacakannya jadi target vaksinasi sebanyak Rp1.000.000 per hari pemerintah mentargetkan Rp1.000.000 vaksinasi per hari tiba E ternyata hanya bisa dipenuhi Rp546.000 per hari jadi maneh-maneh cuma separuh dari target selama 3 sejak bulan tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli kemarin ya terus yang ketuluh ternyata target penaikan menekan laju kenaikan penularan jadi pemerintah juga mentargetkan agar laju penularannya menurun hingga 10.000 kasus per hari itu target pemerintah juga masih jauh nah ternyata gitu ya kemarin angka kasus harian sebanyak 34.257 nah ini terus yang keempat pelacakan atau tracing targetnya 15 orang per 1 kasus positif atau 300.000 kontak tapi realisasinya cuma isorongatus seket EU kontak atau 250.000 itu gagal menelur jadi alat ukur keempat juga gak tercapai alat ukur kelima target positivity rate 10% realisasinya masih 25% ternyata jadi lagi-lagi alat ukur kelima juga gagal ini dikutip toko bisnis.com Menteri Kesehatan Gunadi ngakoni mengakui pelaksanaan pembatasan darurat ancan belum sempurna dan tidak memenuhi target meski begitu yang menyatakan bukan berarti PPKM darurat tidak berhasil dari Pak Budi kalau dibilang enggak berhasil ya katanya ya yang pembela diri biasa lor kan yuk terus akhirnya piye-piye terus kita lanjutkan lagi ya dia menyatakan pemerintah berupaya keras ya wis pemerintah juga sudah kita tahu berupaya keras sedemikian rupa melakukan upaya-upaya seluruh upaya dari semua apa apa kata guri tata cara metode metode dan sebagainya wis macam-macam coros yang dilakukan negara pemerintah supaya target itu kenaik kan gitu ya dengan cara apa dengan cara memperbaiki testing tracing dan treatment makanya terus tinggi pemerintah terus melancarkan menggincarkan mengkampanyekan disiplin protokol kesehatan mono nah terus dari sisi itulah kemudian apa ya istilahnya terus muncul perpanjangan PPKM darurat yang namanya ganti lor tidak lagi menjadi PPKM darurat tapi menjadi PPKM level 4 jadi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang berakhir PPKM darurat berakhir tanggal 20 Juli diperpanjang gara pemerintah sampai tanggal 25 Juli saya ini tanggal 20 Juli saya ini tanggal 4 Likur di nama Sabtu malam minggu sesok mestinya sudah berakhir sudah berakhir jadi ya besok tanggal 25 Juli hari minggu perpanjangan dilakukan perpanjangannya dilakukan kenapa? karena terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang dinilai aku mau belum landai targetnya burung kecapek dan sebagainya dalam perpanjangan itu pemerintah tidak lagi menggunakan ganti tidak lagi menggunakan istilah PPKM melainkan menggunakan istilah PPKM level 4 ini sesuai kalau instruksi menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19 khusus di wilayah jawa dan bali aturan PPKM level 4 podohai saja sama saja sebetulnya gitu ya dia berlaku bagi warung makan rumah makan cafe pedagang kaki lima lapak jajanan itu yang hanya menerima delivery atau take away take away tetap oleh manggon mangkono ini berlaku jadi akhirnya aku ini warga warga warung warung kopi warung makanan dan sebagainya itu mengakui bahwa mancan dilema perpanjangan PPKM darurat menjadi PPKM level 4 dilema KP masyarakat menyadari dan menginginkan bahwa ada penurunan angka penularan COVID-19 tapi apa ini kan juga dua hal yang berbeda dan tidak menemukan titik temu sehingga apa namanya perlu ada sebetulnya solusi-solusi perpanjangan itu pun juga mungkin juga meringankan kerja tenaga kesehatan kenapa meringankan karena memang target kan gak tercapek target gak tercapek iku mau alat ukur yang 5-6 ukur tadi enggak kena masih sekitar separuh 50% dari target yang dinginkan terus tapi problemnya apa problemnya secara ekonomi urusan meteng itu tadi urusan perut enggak tertanggulami ini kan dua hal yang berbeda yang perlu kita tangani bareng-bareng kan begitu ya tangging ujungnya dimana nantikan begitu bos nah dalam situ kan begitu ya kira-kira seperti itu jadi tentu semua menginginkan bahwa situasinya akan menjadi lebih baik akan ada penurunan covid dan sebagainya gitu ya tapi sekaligus juga berbenturan dengan problem-problem kebutuhan perut ini kan situasi serba susah kenapa karena kalau menilai PPKM darurat selama dua pekan ringiku kemarin memberi tidak memberikan dampak terhadap penurunan kasus penebaran covid-19 sementara di sisi lain kebijakan itu juga membuat susah sebab apa karena selama PPKM darurat diberlakukan pelanggannya para pelang pelanggan warung kopi mungkin juga ojek online dan sebagainya ikuti menurun pendapatannya ya weh serba susah misalnya di coba di kabupaten Jember hari ini ini tidak sedang mengkritisi siapapun kita sedang mencoba melihat lebih jernih supaya nanti bisa ketemu ujungnya tidak hanya sekedar memprofes kritis tetapi kemudian malah kita membuat kekacauan yang itu tidak kita inginkan bareng-bareng seperti mungkin dilakukan oleh kondok-kondok mahasiswa yang kemarin sempat apa namanya menyebar isu seruan nasional judulnya lumayan panas Jokowi and Game misalnya luar biasa Jokowi and Game ikunang Jakarta kono rencananya kata demo dari gelodok ke istana merdeka waduh keridu keridu kan ya itu pelakunya teman-teman diduga kan begitu tidak diduga ternyata Del Pedro kalau gak salah itu anak muda yang luar biasa anak muda yang luar biasa saya kira ya itu kemudian dituding menjadi provokator tapi saya kira ya perlu klarifikasi klarifikasi supaya tidak tidak sekur tuding saja kan kasihan teman-teman mahasiswa mungkin juga ingin menyampaikan inspirasi dikontek ini aku yang ngati-ngati dulu kan itu kepleset-pleset ini keplecek aku di mall wawah ini kan aku lanjut aku tak ngopi ini ya satu sisi aku pribadi sepakat dengan daya kritis dan pikirannya tapi demo aksi dan sebagainya podoh AWDW sebagai rakyat juga ingin memberikan maksukan kepada pemerintah supaya menjadi lebih baik tapi saya pikir hari ini kita sedang menghadapi situasi nasional yang mesti ini kudu bareng-bareng AWDW saya ini ya kbw pemerintah pak TNI pak polisi dvr partai politik or mas or pol kiai profesan tren guru semuanya wis rakyat petani nelayan pedagang muncul ojol dan sebagainya tentu hari ini kita lebih baik bersama-sama kan ngunuh ya sampai rodok redah rodok redah situasi ini mungkin ya mari pbkm darurat terus pbkm level 4 mari selesai menggongo terus covid-19 penular dari 6 ukuran tadi agak lebih redah kan lu asik ya ini bersabarlah kita supaya apa jenteng persoalan nasional selesai dulu sehingga kemudian tidak dipelintir pelintir pelintir teman-teman yang kritis kan eman energinya kemudian dianggap atau dituding ditunggangi oleh politisi politisi yang memanfaatkan situasi kan begitu ya seperti pernyataan para tokoh nasional yang memandang kemudian bahwa teman-teman mahasiswa itu ditunggangi misalnya oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu kan gak nyaman terdengarnya padahal selama ini yang kita tahu bahwa teman-teman mahasiswa itu selalu bergerak dengan nuraninya dengan pikiran yang bersih kan gitu ya keinginannya untuk memperbaiki situasi selalu begitu kan begitu ya riwayat pergerakan mahasiswa ya ele-ele ini aku ya tahu jadi mahasiswa ya ya tahu jadi aktivis meskipun tingkat RT tapi ya tahu jadi aktivis aktivis mahasiswa ele-ele kan saya kira kita perlu kedernian berpikir untuk ini tapi tetap saya acungi jempol lah Mas Del Pedro salam Mas Del Pedro kalau sempat mendengarkan saya tuh kok cek pede ini apa yang nanya baper ya baper ke denru nongso awal diwong desa mencoba menggunakan media sosial ini untuk menghimbau bersama-sama supaya keluar dari situasi yang rumit ini yang ngonoyok Mas Del Pedro dan teman-teman ayo tahan diri dulu supaya kita selesai dulu lah kita tuntaskan persoalan bangsa ini persoalan nasional ini yang membutuhkan apa ya kesadaran bersama mengedrop egonya masing-masing seluruhnya tidak peduli siapapun itu mungkin dari level presiden sampai level LT kan begitu ya kalau di lini pejabat politisi juga begitu dari level tingkat DPP sampai ke tingkat ranting begitu pun juga dengan institusi khusus lain dari tingkat jenderal Mabes hingga tingkat koramel kemudian kalau Poli juga begitu dan sebagainya dan selanjutnya selanjutnya semua sekarang ini mestinya sudah saling sengguyung saling gotong royong oleh bahasanya bersama-sama untuk menanggulangi persoalan kita tidak mendiskreditkan teman-teman mahasiswa tetap kita dukung daya kritisnya tapi kira-kira mungkin solusinya adalah mencari formula yang cerdas formula yang cerdas supaya kemudian masukan aspirasi dan sebagainya itu kita sampaikan kepada pemangku kebijakannya mungkin tanda kutip teman-teman juga sudah kehilangan kepercayaan misalnya secara formal terhadap lembaga politik terhadap DPR RI atau siapapun tapi gak apa-apa kan gak ada salahnya kita tetap sampaikan itu kepada kepada mereka dan biarkan rakyat yang menilai nanti kan gitu ya ya kita publikasikan menggunakan media-media elektronik digital apapun caranya gitu ya bisa macam-macam sekarang kan luar biasa sudah kemajuan teknologi enggak kak Porto kalau jaman kubien jaman kubien kan kita tetap kentongan luar biasa menggunakan sarana teknologi yang sangat luar biasa lompatannya saya kira itu bisa kita apa namanya kolaborasikan sebuah gerakan yang lebih cantik dan indah sehingga dengan demikian tidak kemudian kita dituding melakukan kekisuhan gitu ya kekacauan politik hanya untuk ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu yang itu menjadi semakin tidak sehat saya pikir itu solusi pertama gitu ya kebersamaan kebersamaan yang kedua saya pikir kita tetap harus berkeadilan kenapa jangan sampai tindakan kita itu kemudian dinilai oleh siapapun oleh masyarakat dari permanapun kan gitu ya tidak berkeadilan kenapa kenapa enggak berkeadilan karena akhirnya mengganggu mengganggu apa mengganggu situasi ini kalau ternyata penekanan media apa covid-19 ini yang kita anggap gagal ternyata kemudian makin tidak berhasil kan anggap seperti itu ini asumsi-asumsi memang kita juga berasumsi berasumsi misalnya karena gara-gara ada ada demo kemudian lahir kluster baru kluster baru demo misalnya kluster covid baru demo makin kena ketahnya kita oh ini gara-gara aksi demo itu dan sebagainya itu yang kedua artinya apa yang pertama adalah semangat gotong royong yang kedua semangat berkeadilan yang ketiga adalah semangat kebersamaan nah ini solusi ini yang keempat semangat suri toladan keteladanan keteladanan ini sebuah yang patut memberikan teladan ya seluruh utamanya para pemerintah penguasa negara ini ya sepura mulai Pak Jokowi nanti Pak Kades memberikan toladan itu memberikan toladan yang baik bagaimana kemudian agar kemudian menciptakan trust kepercayaan publik masyarakat tadi percoyok dengan menjenengkan KP karena apa karena kalau gak percaya akhirnya masyarakat ragu-ragu Pak banyak kasus itu terjadi kenapa banyak kemarin tadi malam di beberapa daerah di Kabupaten Jember yang saya tidak sebut di kesempatan kali ini kenapa agar tidak menimbulkan persepsi yang aneh-aneh lagi tapi kemarin misalnya terjadi misalnya petugas pemakaman jenazah COVID-19 itu dicekat keluarga kenapa ada kesalahpahaman jadi sosialisasi terhadap warga gak pas atau gak tuntas sehingga masih menimbulkan persepsi-persepsi dan begitu ya persepsi-persepsi yang salah dari masyarakat sehingga dengan demikian saya pikir masih perlu intensitas sosialisasi yang lebih tinggi lagi kan gitu bos ini ini virus yang saya sebut tadi kebersamaan jadi perlu keteladanan yang ini yang mungkin paling menentukan adalah low enforcement penegakan hukum penegakan hukum oleh siapa oleh penjenengan para pemangku lewat forum ini saya himbo penjenengan semua gitu ya mudah-mudahan bisa mendidengarkan tidak dalam konteks negatif saya tidak benci cojok dipleset-pleset kepada undang-undang ETE menggunakan ancaman-ancaman yang justru nanti menimbulkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif gitu ya lakukan itu dengan persuasi lagi kembali kepada persoalan low enforcement penegakan hukum yang tepat tepat bener berkeadilan mau maksudnya maksudnya jangan tumpul di atas tajam ke bawah masih terjadi saya mengalami ya bapak-bapak saya himbo ayo leksan penus ngomong dilarang PPKM yuk dilarang pak jangan disini dilarang disitu diperbolehkan rakyat jadi bingung makin makin tidak menimbulkan trust nanti makin menimbulkan ketidakpercayaan publik nah kalau itu terjadi jangan heran kalau terjadi perlawanan-perlawanan publik kenapa kan rakyat tidak percaya pada ujungnya jadi tidak ada low enforcement tidak ada keadilan kan begitu ikut dioleh nukernya apa pakai alasan mungkin karena temannya mungkin karena hubungan baiknya mungkin karena dan sebagainya kan tidak sehat kalau begitu caranya nah ini akan menimbulkan situasi-situasi yang malah memakin menggagalkan target-target yang ingin kita raih begitu ya ini sekedar mengingatkan kita bersama-sama termasuk mengingatkan diri saya sendiri supaya bagaimana kita saling bantu bersama-sama agar persoalan covid-19 ini segera tuntas dan selesai ya gitu kira-kira itu saja dari saya wis teluruh menit dikira wis teluruh menit saya ngomong roto pateng pecotot mau ngerti ya kak yang penting aku menghimbau kepada semua pihak mulai pak jokowi nganti pak RT nah gitu ya agar sekurang-kurangnya ayo bersama-sama paling tidak menghimbau buarang-bareng ayo ngawalinya dari mana ya dari penjenengan semua karena kita gak bisa menghindari bahwa kita ini masih masyarakat kita ini masih bertumpu pada patronnya apa patron ini kuyo sopoh yang dipercaya masyarakat misalnya pimpinan begitu saja pimpinan formal dan pimpinan non-formal kalau pimpinan formal biasanya siapa ya dari presiden sampai pak RT kalau informal siapa misalnya tokoh masyarakat pak yai pimpinan pondok pesantren tokoh partai politik tokoh LSM dan sebagainya itu yang masih jadi tumpuan masyarakat nah oleh karenanya mereka-mereka itulah yang kemudian sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk kemudian akhirnya menciptakan trust kepercayaan publik dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita akan segera keluar dari permasalahan COVID-19 yang sedang melanda bukan hanya di Indonesia tetapi mungkin di dunia ini ayo kita selesaikan bareng-bareng gitu ya dengan cara menyadari diri kita sendiri kemudian bersama-sama ayo tekan egonya masing-masing seluruh ego kita ego sebagai siapa baik sebagai berbadi maupun sebagai kelompok kita ganti dengan ego kebangsaan kan gitu ya kita ganti dengan ego merah putih masing partai politik ayo kita ganti bendera partainya sampai gantiin saki pak aku yosin telor semua bergerak dengan caranya masing-masing PKB gak hijau BDIB gak abang golkar kayak koning nasdem podemokran kayak biru dan sebagainya gitu ya gak selesai-selesai persoalan ini karena apa karena mereka masih membawa ego dan kepentingan kelompoknya masing-masing ayo kita ganti dengan gunakan ini ganti dengan merah putih wis platformnya apa namanya simbolnya gitu ya ke bendera nih terus lambangnya ganti dengan Garuda Pancasila wis dengan yang kakinya mencengkram kalimat bin neka tunggal ika itu ganti semua dulu sudah barangkali dengan cara inilah kita sebenarnya akan mempunyai kesadaran tentang kebangsaan ini mungkin coro Tuhan coro Busti Allah mengingatkan kita semua bahwa kita sebenarnya sudah mengalami degradasi nasionalisme degradasi nasionalisme mudah-mudahan itu mudah-mudahan setelah ini kita kemudian menyadari oh iyo ternyata merah putih di atas bendera partai oh ternyata merah putih di atas bendera kelompok oh ternyata bener merah putih ternyata di atas bendera nih apa namanya lembagaku gitu ya oh ternyata bener bahwa Pancasila adalah gitu falsafah tertinggi negara dan bangsa ini oh ternyata bener yang dicengkram oleh Pancasila itu beneka tunggal ika ngonokirokiro aku gak cok Pancasila tapi kadang-kadang yang ngeri ngomong NKRI harga mati tetapi kita akhirnya tidak bisa mampu mengimplementasikan mengejahwantahkan itu semua dalam pralitas kehidupan sehari-hari ayo kita mengingatkan saya sendiri kita mengingatkan juga penjendengan semua kita saling mengingatkan manakala ada yang salah tapi tujuan kita adalah sama untuk kepentingan bangsa dan negara ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing lebih kurangnya saya mohon maaf sekali lagi sahabat jempol dimanapun anda berada sampai jumpa kembali di channel sambal pedas pedas betul sambalnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka ya boleh matanya bos ya boleh